Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung Dengan diameter 14 cm dan tinggi 10 cm Silahkan diperhatikan Diameter itu yang menasih, diameter itu dari samping ketemu samping adik-adik Ini diameter Kalau dari tengah sampai samping namanya jari-jari Diameternya berapa? 14 cm Tinggi, tinggi itu dari atas sampai bawah Ini tinggi 10 cm Yang ditanya apa? Luas permukaan tabung Rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari luas permukaan tabung Rumusnya yaitu 2 dikali pi, dikali jari-jari, dikali jari-jari, ditambah tinggi Ini rumusnya Kalian harus ingat bahwa pi memiliki 2 nilai, bisa 22 per 7, bisa 3,14 22 per 7 digunakan ketika panjang diameter merupakan kelipatan 7 3,14 Bukan kelipatan 7 Kita tulis diketahui terlebih dahulu Apa yang diketahui? Diameter D 14 cm Dan T atau tingginya 10 cm Ditanya Luas permukaan tabung Jawab Kita tulis selang rumusnya ya Luas permukaan sama dengan 2, dikali pi, dikali jari-jari, dikali jari-jari, ditambah tinggi 2 dikali pi, kita lihat diameternya kelipatan 7 sehingga 22 per 7, 7 dikali 2 kan 14 Berarti 22 per 7 dikali jari-jari lokal yang diketahui diameter, makanya jari-jari Kita cari jari-jari-jari cuma setengahnya diameter, berarti diameter itu jari-jarinya dikali 2 Berarti jari-jari sama dengan diameter dibagi 2 14 dibagi 2, 7 Berarti diameternya 7 cm Kita tulis di sini, R, 7 cm Kita masukkan ke rumusnya, 7 7 ditambah 10 7 dan 7, dapat kita bahkan itu ya, ini 1, ini 1 2 kali 22, 44, 44, dibagi 1, 44, dikali 1, 44, dikali 1, 44, dikali 17 44 dikali 17, jawabannya itu 748 cm pangkat 2 Mudah bukan? Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh